Tersangka kasus dugaan ujaran kebencian bermuatan Sara Ferdinand Hutahayan menjalani sidang perdana. Sidang perdana berisikan pembacaan dakwaan terhadap Ferdinand Hutahayan yang kini berstatus terdakwa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdama pegiat media sosial Ferdinand Hutahaya siang tadi. Dalam kasus dugaan ujaran kebencian sidang perdana dengan pembacaan dakwa terhadap Ferdinand Hutahaya yang kini berstatus sebagai terdakwa. Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum menilai Ferdinand bersalah atas cuitannya di media sosial dalam kasus dugaan ujaran kebencian dan dianggap menimbulkan keresahan. Usai pembacaan dakwaan, Ferdinand langsung meninggalkan ruang sidang. Kami sebagai tim kuasa hukum dengan kami menyampaikan bahwa tidak mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan karena kami fokus dalam hal pembuktian nantinya di persidangan. Soal agama yang disampaikan oleh terdakwa adalah memang dari kawan-kawan media juga sudah mengetahui sejak tahun 2017 beliau sudah mualap memang karena terbentur dengan proses administrasi dalam hal perubahan agama maka beliau menyampaikan agar tidak nanti ada informasi yang salah terkait dengan agama yang dianut oleh beliau. Sementara tim kuasa hukum Ferdinand Hutahayan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi. Dari Jakarta, Muhammad Ardi, Sugi Cahyadi, INews Melaporkan.